Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel with me, Widya Angreni Hartati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang polimer mata pelajaran kimia kelas 12. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari monomer atau molekul kecil yang terangkai secara berulang melalui proses yang dinamakan dengan polimerisasi. Jadi polimer ini terbentuk dari monomer melalui suatu proses, prosesnya dinamakan dengan polimerisasi. Berdasarkan proses reaksi pembentukannya, polimer dibedakan menjadi dua jenis yaitu polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi adalah polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap pada monomer. Contoh dari polimer adisi adalah PVC atau polifinil klorida yang merupakan polimer dari vinil klorida. Di gambar tersebut adalah reaksi antara vinil klorida dengan vinil klorida yang membentuk polifinil klorida. Pada vinil klorida memiliki ikatan rangkap 2, kemudian karena terjadi reaksi adisi, maka ikatan rangkap 2 ini putus menjadi ikatan 1. Selanjutnya adalah polimer kondensasi, yaitu polimer yang terbentuk melalui reaksi kondensasi dan selalu terbentuk molekul kecil sebagai hasil reaksinya. Seperti molekul H2O, NH3, dan yang lainnya. Contoh dari polimer kondensasi adalah styrofoam yang terbentuk dari monomer urea dan metanal atau formaldehid. Polimer kondensasi Berdasarkan jenis monomer penyusunnya, polimer dibedakan menjadi dua macam, yaitu homopolimer dan juga kopolimer. Untuk homopolimer sendiri merupakan polimer yang tersusun dari satu jenis monomer. Contohnya adalah polietena yang tersusun atas monomer etena saja. Kemudian ada lagi polipropilena yang tersusun atas monomer propena. Kemudian contoh yang ketiga adalah polistirena yang tersusun atas monomer stirena. Dan yang terakhir ada PVC atau polivinyl klorida yang tersusun atas monomer vinyl klorida. Kemudian jenis polimer yang kedua adalah kopolimer. Kopolimer ini adalah polimer yang tersusun dari dua jenis atau lebih monomer. Contohnya adalah nilon 6,6 yang tersusun atas monomer hexamethylendiamine dan asam adipat. Kemudian ada juga dakron yang tersusun atas monomer asam tereftalat dan juga etilen glikol. Berdasarkan sumbernya polimer dibedakan menjadi dua yaitu polimer alam dan juga polimer sintetis. Polimer alam adalah polimer yang tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah karet alam dengan monomer isoprena dan sumbernya adalah pada getah pohon karet. Kemudian protein dengan monomer asam amino sumbernya adalah pada wall atau sutra. Kemudian amilum dengan monomer glukosa yang dapat ditemukan di beras, gandum, ataupun saku. Kemudian selulosa yang terdapat pada kayu atau kapas. Polimer yang kedua adalah polimer sintetis yaitu polimer yang dibuat di pabrik dari bahan monomer yang tersedia di alam. Contoh dari polimer sintetis adalah polietilena dengan monomer etena yang terdapat pada plastik pembungkus. Kemudian ada polipropilena dengan monomer propena. Adanya terdapat di botol plastik atau pada tali plastik. Kemudian ada lagi PVC dengan monomer vinil klorida. Terdapatnya adalah dipipa. Kemudian polimer sintetis yang lainnya adalah teflon dengan monomer tetrafluoroetana dan terdapatnya pada panci antilengker. Berdasarkan sifatnya, polimer dibedakan menjadi dua macam yaitu termoplas dan juga termoset. Termoplas merupakan polimer yang melunak jika dipanaskan dan dapat dicetak kembali. Serta memiliki sifat yang ringan, kuat, dan transparan. Contoh dari termoplas adalah polietena, PVC, dan polipropilena. Kemudian berdasarkan sifatnya, polimer juga dibedakan atas termoset. Termoset merupakan polimer yang memiliki bentuk permanen dan tidak menjadi lunak bila dipanaskan. Contoh dari termoset adalah baklit dan juga melamin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup sekian penjelasan kita tentang polimer. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe supaya tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan kalian juga boleh like, komen, dan share ke beberapa teman kalian. Terima kasih telah menonton! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton!